Hai teman-teman, dimana saja kalian berada? Apakah reba? Di video kali ini saya akan sharekan kepada teman-teman cara membuat CV lamaran kerja di handphone Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop dan susah untuk membuat CV ini adalah video yang recommended buat kalian semua Jadi, jangan kemana-mana Pertama-tama, teman-teman download dulu aplikasinya namanya Canva Di video saya sebelumnya, saya sudah sharekan cara membuat akun di Canva Dan sekarang kita mendownload aplikasinya di handphone Teman-teman install Nah, di sini kita lihat ya, ada 4,7 bintangnya Berarti, aplikasi ini recommended deh buat teman-teman untuk download Nah, kita buka Ini tampilan pertamanya Di video saya itu, kemarin saya buat akun melalui Gmail Ya, atau email Jadi, saya pilih lanjutkan dengan email Tulis email-nya teman-teman yang sudah didaftar Tekan lanjutkan Lalu, teman-teman juga pasang passwordnya Berdasarkan dengan akun pertama ya Yang teman-teman buat Hasilnya seperti ini Di bagian atas ini, teman-teman bisa membuat logo, undangan, kartu nama Tapi, hari ini kita akan membuat CV Jadi, kita tekan resu Dan di sini, di kanfat sudah menawarkan banyak sekali desain-desain ya Ada gratis, ada juga yang dibayar teman-teman Jadi, teman-teman ya Yang mau gratisan-gratisan ya Kita pilih aja yang gratis Saya mau pilih ini Tekan aja Jadi, di kanfat ini bisa mengedit tulisan Memberi warna tulisan Menambahkan gambar Ganti gambar ya Contoh, saya mau ganti tulisan ini Dengan nama saya Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti huruf ya Ini banyak banget ya pilihannya Kalau kita mau scroll ke bawah Teman-teman juga bisa cari secara manual Contoh, saya mau pakai times roman Ada nggak ya? Ya, ada Oke, kita centang tanda centang benar ini Dan kita bisa bold Ya, bebol gitu Ini juga bisa kasih miring Spasi juga ya Jarak huruf Nah, kayak gini Nah, kita centang lagi Mau pilih juga warna Teman-teman ya, terserah Kalau sih tetap warna putih aja Nah, ini yang gambar pemandangan Ini bisa teman-teman ganti Teman-teman pilih saja Nah, ini teman-teman Karena ini baru pertama Kita download Jadi kita izinkan dulu ya Nah, di sini Kita diberikan ada galeri Gambar, warna, dan filter Kalau galeri ini Galerinya teman-teman Galeri di handphone-nya kalian gitu Terus ini gambar ini Yang disediakan oleh kanfa ini Contoh kita pilih kantor Nah, teman-teman Pilih Yang tidak ada tanda Kayak coin Aneh, makota-makota Takutnya Teman-teman disuruh bayar Kita pilih Nah, ini kita pilih Nah, ini kan sudah ada Teman-teman juga bisa pilih warna Mungkin begini Ya, terserah Saya sih maunya yang tadi Gambar Nah, ini bisa ya Gambar ini teman-teman bisa filter juga Seperti ini Atau yang ini tadi ya Yang agak gelat Dan bisa diukur Teman-teman bisa ukur Gitu Di bagian filter ya Nah, kalau misalnya Saya tidak mau Pakai filter Saya mau kembali ke awal Teman-teman bisa Tekan yang ini Tanda undo ya Kemback 1 Nah, ini aja deh Ini keren yang ini Berikut teman-teman Bisa Menghapus Beberapa Icon-icon disini Mungkin teman-teman tidak mau Ada lingkaran-lingkaran ini Teman-teman Klik aja Pilih aja Disini ada gambar tong sampah Ya, disampingnya yang undo-do itu tadi Nah, disini mungkin teman-teman Mau insert gambarnya kalian Jadi teman-teman tadi Pilih tanda tambah Dan pilih gambar Nah, disini gallery Nah Kalau teman-teman tidak puas Ukurannya begini Teman-teman bisa Memperbesar atau zoom Kayak meng-zoom gitu Kalau pakai touch screen Ini bisa diatur teman-teman Nah, seperti ini Nah, mungkin teman-teman Mau perbesar lagi Mau lihat Oh ya, sudah cantik Lalu Di shape-shape ini Teman-teman juga bisa Ganti warnanya Ya, jadi tinggalkan aja Teman-teman Pilih Ini banyak ya Disini juga bisa Tambah ya Disini paling banyak ya Pilihan-pilihannya Mau yang ini Ini banyak banget deh Contoh kita pilih yang Abu-abu aja Contoh ya Kita centang Nah Lalu saya mau Warna ini sama Seperti yang Yang di bawah ini juga sama ya Caranya tekan lagi Ini di samping paling kanan Sudah menyediakan Warna yang telah kita pilih tadi Ya, ini Nah Jadi Warna itu sama Iya kan Nah, gitu teman-teman Dan contoh teman-teman Tadi Mau hapus ya Contoh ini Saya tidak mau Tulisan-tulisan ini Saya mau pakai gambar Bawar tulisan Teman-teman pilih lagi Dan tong sampah ini Ya, hapus Ambil tanda tambah Pilih gambar Nah, disini saya sudah share Saya sudah cari juga di google Gambar-gambar seperti ini Ya Nah, kita tambahkan lagi Tulisan Ya, tambah Text Nah, ini Disini ada Tambahkan Text Anda Karena saya mau yang simple Jadi saya tekan yang ini saja Saya tidak mau yang pilih yang ini Ini agak-agak aleh-aleh dikit lah Ini Teman-teman bisa masukkan Biasanya itu Di surat lamaran kerja Itu ada kayak rating-rating Rating-rating Untuk keahliannya kita Di video saya sebelumnya Saya itu menggunakan bintang Ada juga menggunakan Persegi panjang Ini saya temukan Dia bulat ya Contoh keahlian saya Di bidang Photoshop Itu ratingnya Bukan 5 ya Tidak sempurna Contoh Ratingnya cuma 4 Ya Disini teman-teman Pilih aja Yang bulat-bulatnya ini Dan teman-teman Temukan ada Pensil-pensil Nah, pensil-pensil ini Yang akan memberikan Warna Untuk bulatan-bulatannya ini Nah, untuk Bulatan paling ujung Paling kanan itu Pensilnya juga Paling ujung sebelah kanan Ya, contoh ya Bisa pilih ini Warnanya Ini ya Sama seperti latar Hilangkan Nah Sekarang teman-teman Kita akan save Tapi kekurangan dari Aplikasi ini Save bukan Bentuknya seperti Kayak word Atau pdf Enggak ya Nanti jadinya Dalam bentuk foto Kita tekan dulu Ya Pujuk ini Kita lihat dulu ya Di galeri Nah, ini dia sudah jadi Teman-teman Yang tadi kita buat Sekarang kita ke internet Kita cari google ya Kita tulis ini Comfort.jpg To pdf Dan kita pilih Yang ini Nah, kita upload filenya dulu Kita pilih filenya Dia akan menjadi seperti ini Kita download Nah, ini dia Jadi, disini saya menggunakan WPS Office Teman-teman bisa download juga Di Playstore-nya teman-teman Ya, seperti yang ini Dan inilah hasilnya teman-teman Saya berharap di video kali ini Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semua Teman-teman jangan pelit-pelit ya Untuk berbagi informasi Sharekan video ini Kepada teman-teman kalian Karena berbagi itu Indah loh teman-teman Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Yang belum subscribe Karena saya akan memberikan kalian Video-video yang lebih bermanfaat lagi Oke, see you